Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kebupaten Kaposulu, Elisabeth Roslin mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat edaran tentang tunjangan hari raya atau THR keagamaan ke seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kaposulu. Ia juga menegaskan, bagi karyawan yang belum menerima THR, dapat melaporkannya di posko pengaduan yang didirikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kaposulu hingga dua pekan ke depan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kebupaten Kaposulu, Elisabeth Roslin saat diwawancara tim redaksi RUYTV pada Jumat 5 April 2024 mengatakan, pekan lalu pihaknya sudah menyampaikan surat edaran tentang ketentuan THR. Roslin menjelaskan, dalam SA tersebut sudah ada ketentuan dan aturan yang berlaku terkait besaran hak THR bagi karyawan. THR keagamaan ini hendaknya diberikan kepada karyawan yang berhak, tujuh hari sebelum Idul Fitri. Menurut Roslin, saat ini ada ratusan perusahaan di Kaposulu, yang karyawannya telah bekerja satu tahun, sehingga berhak memperoleh THR. Ketentuan ini berlaku untuk karyawan tetap. Dari Kabupaten Kaposulu, Rofi Andila, RUYTV, Muartakan.